memberikan kompetisi yang sehat juga buat kontraktor-kontraktor kecil kita, pengusaha-pengusaha kecil kita ya, terima kasih Pak Dirjen, silahkan Pak Dirjen terima kasih, maaf, sebelumnya, ini penting menurut saya Pak Dirjen situasi negara kita sekarang karena Covid sedang dalam situasi yang secara ekonomi agak berat artinya bahwa kita punya kewajiban sama-sama untuk kemudian memeriksa potensi-potensi pendapatan negara mana yang harus kita tingkatkan tapi agak sulit kita melihat potensi itu kalau kemudian angkanya kita belum dapatkan karena sebenarnya pertanyaan kedua saya adalah misalnya dari sektor tambangnya mungkin tidak kita naikkan 100% pendapatan itu dari 4,7 kalau tidak salah pembinaan tadi ya 4,78 mungkin tidak kita jadikan sekitar 9 triliun kalau kemudian tadi angka yang dikeluarkan 14 triliun mungkin tidak kita jadikan 28 triliun paling jeda tambang ini harus kita maksimalkan meningkatkan pendapatan negara kenapa? karena alamnya menjadi rusak banyak pergeseran cara mencari nafkah orang dari petani, dia menjadi pedagang, dari nelayan, dikelangan pekerjaan dan sebagainya kalau kita tidak maksimalkan juga saya rasa itu pengorbanan rakyat kita sia-siakan pembinaan nah itu yang pertama terus yang kedua mungkin tidak kita meningkatkan pendapatan negara dengan memaksimalkan potensi-potensi tambang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tambang seperti misalnya Vale Vale itu kan dapat IPPKH dari 22 ribu dari 22 ribu iup mereka di wilayah Kolaka dia dapat 11 ribu IPPKH-nya nah saya tidak tahu 11 ribu ini mau diapakan apakah kapasitas smelternya cukup menampung hasil dari 11 ribu hektare yang sudah dapat IPPKH ini dan kemudian diproduksi atau tidak kalau tidak mampu menampung kapasitas smelternya apalagi tahun depan turun karena listriknya mati ya kemarin disampaikan seperti itu kan turun cuma 65 ribu produksinya nah ini seribu gimana pembinaan yang satu satuan furnisnya jadi turun produksinya oh iya nah itu mau dipakai untuk mana kemudian antam misalnya masih banyak yang belum terpakai di mandiodo dan sebagainya itu dipakai buat apa saya khawatir begini saat negara sedang butuh uang rakyat butuh uang ada pandemi luar biasa dihadapi oleh bangsa kita lalu kemudian izin-izin IUP IPPKH dan sebagainya itu tidak diproduksi tapi cuma dijadikan kolateral atau main-main saham perusahaan saja yang untung perusahaan pekerjaan tidak terbuka raya tidak dapat tambahan pekerjaan dan sebagainya nah menurut saya ini penting kita bicarakan dalam konteks meningkatkan pendapatan negara selagi pimpinannya dalam konteks itu saya bayangkan kalau kemudian semuanya dimaksimalkan produksinya dimaksimalkan mungkin tidak kita lakukan itu dalam logika saya mungkin saya kemarin tanya pada Kementerian Kehutanan kenapa Vale dapat 1000 hektare IPPKH sementara perusahaan-perusahaan lokal dari 500 dia cuma dapat 10-20 hektare apa yang membuat ada perbedaan seperti ini katanya kuota kuota IPPKH nah yang saya ingin sampaikan bisa tidak kemudian Dirjen Minerba bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dipaparkan berapa sih sisa kuota kita jangan sampai orang mendapatkan IUP 1000 sisa kuotanya cuma 10 hektare dan tidak menguntungkan buat kita menurut saya pimpinan ini bagian untuk meningkatkan proses investasi kita lebih terbuka orang bisa dapatkan IUP tapi belum tentu bisa dapatkan IPPKH IUP itu nganggur sedemikian rupa karena kuota IPPKHnya habis kenapa tidak dibuka saja akses informasi publik ini kan ini bukan rahasia negara toh nah maksudnya untuk Dirjen Minerba bisa tidak kita kerja sama jadi orang yang mengurus IUP tahu dia bisa dapat berapa lagi sisa kuota IPPKHnya jangan sampai dia dapat izin IUPnya IPPKHnya juga tidak dapat akhirnya IUPnya juga tidak bisa diapa-apain uang sudah keluar tenaga kerja tidak terbuka itu nah terakhir pimpinan saya mau minta begini banyak keluhan untuk di virtu di vale di antam segala macam yang sepertinya tidak maksimal mempekerjakan kontraktor lokal kemudian selalu ada middleman middleman itu begini untuk bekerja di virtu dia tidak bisa langsung ke virtu selalu ada orang tengahnya jadi seolah-olah sangat eksklusif begitu juga antam begitu juga vale jadi kalau misalnya orang mau menjual sesuatu bahan baku misalnya batu kapur misalnya ke virtu dia tidak bisa berakses langsung ke virtu dia harus pakai middleman jadi keuntungan si penambang lokal ini terpotong lagi sekian dolar untuk biaya si middleman ini middleman ini tidak punya apa-apa selain jejaring politik jejaring terhadap pengambil keputusan di perusahaan nah bisa gak yang begini-begini kita potong agar dia kontraktor yang cuman kapasitas 500 juta boleh berakses langsung tidak keuntungan kecil itu dipotong lagi dipotong lagi dipotong lagi untuk membiayai orang-orang tengah seperti ini kenapa? saya berharap begini pimpinan suatu ketika nikel pasti habis apakah habis karena ditambang atau kemudian perubahan kebutuhan terhadap mineral kita ada makar-makar katakan 2030-2035 kita sudah tidak nambang nikel lagi di bumi kita sudah tidak nambang mineral di bumi kita sudah menambang mineral kemungkinan di asteroid di galaksi luar jadi kemungkinan nikel ini tidak lagi ditambang banyak kemungkinannya karena apa oke kalau itu terjadi rakyat kan sudah harus kuat kemungkinan secara ekonomi secara finansial dia harus kuat kontraktor-kontraktor lokal yang 5 tahun lalu modalnya 100 juta harusnya ketika ada antam disana ada vale disana ada virtu disana ada bintang 8 mineral imib dan sana harusnya sekarang omset mereka sudah 5 miliar 6 miliar nah saya berharap ada keberpihakan investor-investor besar ini pimpinan kita semua disini untuk care terhadap kontraktor-kontraktor lokal ini bagaimana caranya salah satunya saya pikir dia kan mereka berakses langsung dong daripada perusahaan tidak perlu dihalang-halangi untuk kepentingan politik lokal kepentingan politik yang apa ya mengambil selisih saja 1 dolar sekian sen 1-2 dolar segala macam menurut saya itu ngebunuh mereka loh kalau kita lihat dari permodalan kontraktor lokal dengan modal 250-500 juta itu kategorinya kecil menengah masa kita matiin juga itu banyak cerita saya dapatkan dari Virtu Vale Antam dan sebagainya saya minta dengan hormat bukalah akses buat mereka biarlah mereka berkompetisi sama seperti kalian investor ini juga minta berkompetisi yang sehat di bangsa kita tapi ketika kalian masuk membawa investasi kalian tidak memberikan kompetisi yang sehat juga buat kontraktor-kontraktor kecil kita pengusaha-pengusaha kecil kita demikian pimpinan untuk waktunya terima kasih merdeka berdeka berdeka terima kasih terima kasih terima kasih